waduh sampai putih-putih kayak gini nih kayak abis kena salju cok selamat mencari jalan di atas biar cepat kelari kusus lagi hujan nih sumpah dah gue males banget lihat motor cok nah di video kali ini gue akan lebih berfokus pada ngurusin mobil gue ini nih teman-teman ini sekitar berapa ya berapa minggu saya tinggalin sekitar 1 minggu lah pokoknya saya saya tinggalin kayak gini cok dan kondisi hujan seperti ini saya mau lihat kondisi kondisi interior mobilnya ketika ditinggalin selama 1 minggu nih teman-teman apalagi kalau ditutup pakai cover gini biasanya sih kalau kondisi lembab kayak gini ini kan lagi hujan terus ditutupin kayak gini jamur bakalan tumbuh nih di dalam interior mobil nah saya bakalan lihat kondisi interior mobil saya saya buka dulu cuy kita buka dulu oke dan gini lah hasilnya pasti ini jamuran sih buset waduh tebel banget nih jamurnya co ini dia ini sampe ada kayak tunggu bulu-bulu kayak gini nih coy ini sampe ke joknya juga loh waduh parah banget ya kalau mobil ditinggalin dalam kondisi lembab kayak gini ini nih tebel banget semuanya penuh jamur buset jorok amat ya ini padahal saya tinggalin sekitar seminggu doang loh udah penuh kayak gini jamurnya nah saya bingung biasanya untuk kalau jamuran kayak gini saya tinggal lap doang sih nah cara mengantisipasi biar jamurnya gak muncul lagi tuh yang bikin saya bingung gimana caranya cuy biasanya kalau udah tumbuh gini nih jamurnya saya tinggal semprotin kayak gini nih protectan kayak gini untuk interior mobil cuy kalau kalian punya rekomendasi semprotan biar jamur gak tumbuh lagi nih di interior mobil kalian bisa bantu saya dengan komen di kolom komentar nih teman-teman nah ini kan lagi kondisinya penuh banget nih jamurnya saya padahal kan kalau gini saya tinggal lap doang kayak gini lap perlu disemprot juga ini saya gak di endorse ya saya beli ini soalnya banyak di minimarket di Indomaret Alfamar banyak kok yang jual tinggal di lift kayak gini sampai hilang ya teman-teman lihat nuh sampai di transisinya juga ada parah ya mungkin ini juga salah satu kelemahan jika kalian menggunakan cover mobil seperti ini nih teman-teman selanjutnya walaupun dia melindungi bodi mobil kalian dari debu dan cakaran kucing secara langsung tuh cover ini ada kelemahannya juga nih teman-teman ini kita semprot juga kan kalau untuk bau sih ini gak ada baunya baunya sih teman-teman bau jamurnya gak ada bau jorok kayak gitu paling bau-bau gimana ya bau interior mobil lah pokoknya misalnya kalian pernah pakai mobilnya buat bekas naro durian atau apa pasti ada bau-bauan lagi gak ada kalau ini yang secium baunya kemarin bawah apa ya gua gak ada sih kita lapin aja kayak gini interiornya habis itu setelah dilap bersih semuanya ini kalian tinggal buka kacanya mobil gua lapin semuanya ini saya mau lap juga bagian belakang sini nih teman-teman kita bakal buka kaca mobilnya kita buka dulu nah ini udah hilang nih bekas jamurnya paling sisa-sisa debu-debu doang nih ini jamurnya tinggal dilap doang hilang sih teman-teman kayak jamur yang benar-benar lengket di kaca mobil itu cuy nah udah bersih semua kalau udah gini nih kalian tinggal buka kaca kalian nih teman-teman kita buka ya nah semuanya dibuka nih teman-teman biar udaranya udara lembab di bagian dalam interior mobil itu keluar cuy dan biar seder juga terus kalau tambah kalau kalian bosen juga ini kan mobilnya habis gua tinggal selama seminggu nih teman-teman kalian tinggal panasin deh mobilnya nah tinggal panasin sampai kalian tunggu sekitar 3 menitan maksimal 3 menitan atau RPM-nya di bagian sini turun ya teman-teman jadi gitu cuy untuk ngilangin jamur di mobil versi saya tapi cara saya ini kalau kalian tinggal dalam seminggu lagi jamurnya bakal tumbuh lagi cuy kalau kalian tutup mobilnya pakai cover terus udara di luar itu kondisinya cukup lembab dan saya juga mau jawab juga nih salah satu pertanyaan dari kalian tentang saya yang gimana ya disini kan ada kain nih teman-teman kenapa kalian tanya kenapa ada kain disitu itu gunanya biar meminimalisir cakaran kucing ya teman-teman sebenarnya udah saya bahas nih kain di tab mobil tapi ya saya bahas lagi nih atau saya tekankan lagi ini kainnya buat meminimalisir bekas cakaran cakaran kucing nih karena pakai cover mobil aja nggak cukup nih kalian tinggal tunggu mobilnya sekitar 3 menitan lah oke kalau kalian punya tips juga merawat mobil di rumah atau kalian punya saran untuk cairan interior mobil biar jamur di mobil kalian itu nggak tumbuh kalian bisa bantu saya dengan komen di kolom komentar dan selanjutnya kalau kalian suka videonya bantu saya dengan like video ini komen juga di kolom komentar ya dan yang paling utama tentunya subscribe channel ini segian dari saya I'll see you in the next video bye nah ini RPMnya udah turun saatnya kalian matiin mobilnya bro weh hei kamu ngapain disitu hei hehehe oke ya ya